Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fil ardi khalifah Wassalatu wassalamu ala habibillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a risalatah amma ba' Dewan Hakim yang arif dan bijaksana Hadirin kaum muslimin sebangsa dan setanah air yang kami bangkakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Melalui situs resminya melaporkan Bahwa sejak awal Januari 2018 Hingga 24 September 2018 Tercatat sebanyak 1.999 bencana Yang terjadi di Indonesia Korbannya 3.548 orang meninggal dunia 13.112 orang luka-luka Dan 3.6 juta jiwa terlunta-lunta Kehilangan tempat tinggalnya Kita lihat saudara-saudara Lungsor terjadi di mana-mana Gunung api tak henti-hentinya merantah Di saat gunung selamet menempati posisi siaga Gunung bromo ikut murka Kelut pun mementahkan laharnya Belum lagi Angin puting beliung yang membabi putah Gempa Memporak perandakan lombok dan sumbawa Bahkan tsunami Telah menelan kota palu tercinta Permasalahan Inilah derita bangsa kita saat ini hadirin Di tengah rumitnya permasalahan yang melilik bangsa Bencana tiada hentinya melanda Karena ulah perbuatan manusia Untuk itu Tanggung jawab manusia Dalam menjaga keresparian alam Adalah judul syarir Quran Yang akan kami uraikan pada kesempatan ini Sebagai rujukan Al-Quran Surah Surah Ar-Rum Ayat 41 Baik Terima kasih Bapak Ibu Ada yang mau ngasih komentar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Al-Ladhi Amarna Bil'adli Wal'ihsan Wa'as-salatu Wa'as-salamu Ala'as-sayyidina Muhammad Khairil Insan Wa'ala'ah Wa'as-shabihi Ajma'in Amma Ba'at Hadirin Rahimah Kumullah 28 September 2018 Kita Masyarakat Indonesia Dikejutkan Dengan terjadinya Gempa Dahsyat Yang mengundang Tsunami Di Palu Dan Donggala Sulawesi Tengah 2113 Orang Meninggal Dunia Dalam Benjana Ini Sebelumnya 29 Juli 2018 Lombok Pun telah Dihantang Gempa Dan Memakan Korban 564 564 Jiwa Sungguh Menyedihkan Hati Memerihkan Jiwa Dan Nurani Seharusnya Hadirin Bencana Yang terjadi Bertopi-topi Di negeri ini Menjadi Intropeksi Untuk kita Para Insani Apa Dosa Kita Pada Ilahi Sehingga Allah pun Tak Kenal Kendali Marah Dan Benci Pada Manusia Yang Ada Di Bumi LGBT Adalah Salah Satu Faktor Penyebab Terjadinya Alta Di Negeri Ini Diakui Atau Tidak Globalisasi Yang Melanda Dunia Ini Membawa Dampak Positif Dan Negatif Terhadap Kehidupan Masyarakat LGBT Ini Hadir Adalah Jargon Yang Dipakai Untuk Gerakan Emansipasi Di Kalangan Non Heteroseksual Istilah Ini Berasal Dari Singkatan Lesbian Gaze Biseksual Dan Transseksual Atau Transgender LGBT Ini Sangat Berbahaya Bagi Kita Manusia Terutama Generasi Muda Islam Oleh Karena Itu Orang Keluarga Memerangi LGBT Adalah Judul Syarhil Quran Yang Akan Kami Sampaikan Pada Kesempatan Kali Ini Sebagai Rujukan Surah At-Tahrim Ayat 6 Aku Berlindung Kepada Allah Dari Godaan Syetan Yang Tersutup Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Maha Penyayang Hai Orang-orang Yang Beriman Meliharalah Dirimu Dan Keluarga Dari Api Neraka Yang Bahan Bakarnya Adalah Manusia Dan Batu Penjaganya Malaikat Malaikat Yang Kasar Dan Keras Yang Tidak Mendurhakai Allah Terhadap Apa Yang Diperintahkan Kepada Mereka Dan Selalu Mengerjakan Apa Yang Diperintahkan Sebaru Dia Mencoba Mawakal Yang Sudah Ada Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah 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 Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin kaum muslimin yang kami melihakan. Munculnya gagasan revolusi mental di Indonesia, dilandasi oleh cita-cita leluhur bangsa untuk menjadikan bangsa yang unggul dan berkarakter. Bukanku pernah menyampaikan revolusi mental adalah gerakan untuk mengubah manusia Indonesia menjadi manusia baru yang berhati putih, berkemampuan baja, bersemangat elang Raja Wali dan berjuang api yang menyala-nyala. Namun sayang hadirin, perilaku negatif anak bangsa masih saja tumbuh subur dan berkembang sampai saat ini. Mulai dari kasus suap dan korupsi, dekadensi moral, masalah intoleransi dan siapa ingin menang sendiri menjadi tantangan bangsa ini. Maka tidak hanya penting revolusi mental, akan tetapi, haruslah menjadi tegak kita bersama. Gagasan revolusi mental Presiden Sukarno tersebut, dilanjutkan dalam program naruah cita yang dijalankan oleh Presiden Joko Widodo mulai tahun 2014. Oleh karena itu hadirin, untuk melujukkan revolusi mental, diperlukan adanya kesengibungan antara ideologi dengan nilai-nilai agama. Untuk itu, revolusi mental pemuda, wujudnya tak perlu barang karakter bangsa adalah judul sahih Quran yang akan kami paparkan pada kesempatan ini. Sebagai ujungan Al-Quran Surah Ibrahim Ayat 1 Aku berlindung kepada Allah Dari kudhan setan yang terkutup Dengan nama Allah Yang Maha Penyiasi Maha Penyayang Alif Ulam Wah Ini adalah kita Yang kami turunkan kepadamu Muhammad Agar engkau mengeluarkan manusia Dari gelap kulitah Kepada cahaya terang bendera Dengan izin Tuhan mereka Iaitu Menuju jalan Allah Yang Maha Perkasa Maha Terpuji Demikian salahan yang dapat kami sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Eladih 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 Enjami Enjami Eladih Eladih selamat menikmati 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 yang beda selamat menikmati